Pendekar Sakti Suling Puala Bagian 15 Bertemu Ketua Tiong Ye Pei Setelah meninggalkan markas pusat Kepang, Tio Bun yang terus melanjutkan perjalanannya dengan tujuan mencari pembunuh Tui Hun Lo Jin dan Lam Kiong Hu Jin Dua hari kemudian, di saat ia sedang melangkah perlahan di jalan yang sepi, mendadak muncul beberapa orang, yang kemudian memberi hormat kepadanya Maaf ucap salah seorang dan mereka dengan ramah Kami telah mengganggu perjalananmu, Giyok Siow Sin Hiap Kalian, Tio Bun yang memandang mereka Ada urusan apa ketua kami mengundang Anda ke markas siapa ketua kalian setelah bertemu, Anda pasti mengetahuinya Kami adalah anggota Tiong Ye Pei, oh oh Tio Bun yang manggut-manggut Harap Anda ikut kami baik, Tio Bun yang lalu mengikuti mereka Berselang beberapa saat kemudian, mereka sudah sampai di suatu tempat yang sangat sepi, dan di sana tampak sebuah bangunan tua berdiri kokoh Harap Anda mengikuti langkah kami kata orang itu Sebab di tempat ini telah dipasang berbagai macam jebakan, oh 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 Tio Bun yang menengok ke sana kemari Ia memang mengerti tentang jebakan, sebab Tio Chiehiong, ayahnya pernah memberitahukan kepadanya Mendadak ia mendengar suara seruan yang sambung menyambung Giyok Siaw Sin Hiap telah tiba Giyok Siaw Sin Hiap telah tiba Giyok Siaw Sin Hiap telah tiba kemudian muncul beberapa orang tua, yang kemudian menyambut Tio Bun yang dengan hormat Silakan masuk, Giyok Siaw Sin Hiap ujar mereka serentak Terima kasih Tio Bun yang melangkah ke dalam ketika sampai di ruang tengah Ia melihat seorang wanita duduk di situ Ia terbelalak dan berseru tak tertahan Bibi Suan Hiang Bun yang, Yusuan Hiang segera mendekatinya Giyok Siaw Sin Hiap ternyata adalah engkau Bahkan engkau pun pernah menolong belasan anggotaku pula Tidak salah dugaan kakekku Ujar Tio Bun yang, ketua Tiong Nyepe adalah Bibi Bun yang Yusuan Hiang menatap Dengan rasa kagum tujuh tahun lebih Bibi tidak melihatmu Sungguh tak disangka kini engkau telah besar dan sangat tampan pula Bibi wajah Tio Bun yang kemerah-merahan kau Heng Tanya Yusuan Hiang kepada monyet bulu putih yang duduk di bahu Tio Bun yang Apa kabar? Baik-baik saja, bukan monyet bulu putih bercuit tiga kali sambil manggut-manggut Oh 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 Kau Heng baik-baik saja Ujar Yusuan Hiang sambil tersenyum Kemudian memperkenalkan orang-orangnya kepada Tio Bun yang Mereka adalah Tan Juliang Wakil Ketua Lim Chin An Pelaksana Hukum dan Cu Tiang Hem Kepala para anggota Tiong Nyepe Tio Bun yang segera memberi hormat kepada mereka dan seketika mereka pun balas memberi hormat kepadanya Perlu kalian ketahui, Bun yang adalah putera kesayangan Pek Isin Hiap Tio Chiai Hiong Sedangkan ibunya adalah puteri kesayangan Lim Peng Heng, Ketua Kepang, Yusuan Hiang memberitahukan Betapa terkejutnya Tan Juliang, Lim Chin An dan Cu Tiang Hem Dan mereka memandang Tio Bun yang dengan matel, terbelalak Oh ya Kalian pun harus memanggil Kau Heng kepada monyet bulu putih itu Yusuan Hiang memberitahukan lagi Kau Heng telah berusia tiga ratusan tahun Loha'a'ah mereka tersentak dengan mulut ternganga lebar Monyet bulu putih itu sudah berusia tiga ratusan tahun Monyet bulu putih segera manggut-manggut, tentunya mencengangkan mereka Ketua, apakah kau Heng mengerti bahasa manusia mengerti Yusuan Hiang mengangguk Bahkan kepandainya pun sangat tinggi Oh mereka bertiga kelihatan kurang percaya Aku tidak bohong, ujar Yusuan Hiang sungguh-sungguh dan menambahkan Kalian bertiga tidak mampu melawannya, benarkah begitu tanya Lim Chin An Benar, Tio Bun yang mengangguk Bibi Suan Hiang tidak bohong Kau Heng memang berkepandain tinggi Bukan main Lim Chin An menggeleng-gelengkan kepala Oh ya, yusuan Hiang memandang Tio Bun yang dengan penuh perhatian seraya bertanya Bun Yang, bagaimana kepandainmu tentunya sudah tinggi sekali, bukan? Lumayan, sahut Tio Bun Yang sambil tersenyum dan memberitahukan Aku berlatih lu ekang dua tahun di gunung Tian San bersama kau Heng Kalau begitu, lu ekangmu pasti sudah mencapai tingkat tinggi Bukan tanya Yusuan Hiang Cukup lumayan, jawab Tio Bun Yang merendah Bun Yang, Yusuan Hiang tersenyum Agar mereka bertiga tidak merasa ragu Sudikah Heng kau mempertunjukkan sedikit kepandainmu Bun Yang, desak Yusuan Hiang Jangan menolak baiklah, Tio Bun Yang mengangguk Kau Heng, engkau turun dulu Aku terpaksa harus mempertunjukkan sedikit kepandainku Monyet bulut putih manggut-manggut Lalu meloncat ke atas meja Sedangkan Tio Bun Yang berjalan ke tengah-tengah ruangan Kemudian duduk bersilah sambil memejamkan matanya Itu membuat Tan Ju Liang, Lim Chin An dan Cu Tiang Heng saling memandang Sedangkan Yusuan Hiang tersenyum-senyum karena tahu Tio Bun Yang akan mempertunjukkan lu ekangnya Berselang beberapa saat kemudian Mendadak badan Tio Bun Yang melambung ke atas dalam keadaan bersilah Itu sungguh mengejutkan Tan Ju Liang, Lim Chin An dan Cu Tiang Heng Yusuan Hiang pun terbelalak menyaksikannya Karena sama sekali tidak menyangka kalau lu ekang Tio Bun Yang telah mencapai tingkat yang begitu tinggi Sementara monyet bulut putih pun menyaksikannya dengan penuh perhatian Setelah itu ia mengambil dua buah cangkir dan atas meja Lalu disambitnya ke arah Tio Bun Yang Perbuatan monyet bulut putih itu tentunya mengejutkan Semua orang Yusuan Hiang ingin mencegah, tapi sudah terlambat Dua buah cangkir itu meluncur secepat kilat ke arah Tio Bun Yang Yang berhenti di udara Akan tetapi terjadilah suatu keanehan Mendadak kedua buah cangkir itu berhenti Lalu berbalik menyambar ke arah monyet bulut putih Segeralah monyet bulut putih menangkap kedua buah cangkir itu Sekaligus ditaruhnya di atas meja Kemudian bertepuk-tepuk tangan Apa yang terjadi barusan, sungguh membuat kagum yang menyaksikannya Yusuan Hiang pun terbelalak Karena tidak menyangka luah cangkir Tio Bun Yang telah menyamai luah cangkir ayahnya Tio Chia Hyong Tiba-tiba badan Tio Bun Yang berputar Dan makin lama makin cepat Sehingga membuat metu semua orang jadi berkunang-kunang Bahkan mereka pun mendengar suara yang menderu-deru Berselang sesaat Badan Tio Bun Yang berhenti berputar Lalu melayang turun dalam keadaan tetap bersilah Setelah menyentuh lantai Barulah Tio Bun Yang membuka matanya Dan kemudian sambil tersenyum ia kembali ke tempat duduknya Suasana di ruangan itu berubah menjadi hening seketika Mulut Tan Juliang, Lim Chin An dan Cu Tiang Hem Ternganga lebar saking kagumnya Dan mereka pun tidak tahu harus bagaimana memujinya Bun Yang, Yusuan Hiang menatapnya terbelalak Bibi tidak menyangka luakangmu telah mencapai tingkat setinggi itu Itu berkat latihanku di gunung Tian San Tio Bun Yang memberitahukan Bahkan aku pun telah memakan buah ajaib pemberian kau Heng Oh Yusuan Hiang manggut-manggut Kalau begitu, buah ajaib itu pasti berkhasiat menambah luakangmu ya Tio Bun Yang mengangguk Oh ya tanya Yusuan Hiang Bagaimana keadaan di Hang Huang Chu Bibi Tio Bun Yang? Jawat Tio Bun Yang Aku belum pulang ke sana Namun, tujuh tahun yang lalu Paman Men Chiu meninggalkan anak istrinya Apa bukan main terkejutnya Yusuan Hiang? Kenapa Men Chiu meninggalkan anak istrinya? Kata ayah Dia ingin mengangkat namanya di rimba persilatan Tio Bun Yang memberitahukan dan bertanya Apakah Bibi pernah mendengar tentang dirinya? Tidak pernah Yusuan Hiang menggelengkan kepala Heran gumam Tio Bun Yang Paman Men Chiu berada di mana? Kenapa tiada kabar? Beritanya sama sekali Mungkinkah dia tidak datang di Tionggoan Sahut Yusuan Hiang Tidak mungkin Tio Bun Yang menggeleng-gelengkan kepala Sebab Paman Men Chiu berambisi mengangkat namanya di rimba persilatan Tentunya harus berada di Tionggoan Benar Yusuan Hiang manggut-manggut Kemudian menghela nafas panjang Sungguh tak disangka Hanya karena ingin mengangkat nama Men Chiu begitu tega meninggalkan anak istrinya Padahal dia murid Tai Lilo Cheng yang sakti Namun Bidi Suan Hiang Tio Bun yang tersenyum Murid Dewa pun masih bisa berubah jahat Itu bergantung pada sifat dan watak seseorang Jadi tiada kaitannya dengan guru MGMM Yusuan Hiang manggut-manggut lagi Benar juga apa yang kau katakan Seandainya engkau berubah jahat Itu pun tiada kaitannya dengan kedua orang tuamu Benar Tio Bun yang tersenyum Kemudian teringat akan suatu hal Oh ya Mungkin Bibi belum tahu Kalau Tui Hun Lo Jin dan Lem Knoong Hu Jin telah mati Apa betapa terkejutnya Yusuan Hiang Bagaimana mereka mati? Apakah mereka mati dibunuh? Tio Bun yang memberitahukan Kakek yang menceritakan kepadaku Karena anggota Kepang yang menemukan mayat mereka Siapa yang membunuh mereka aku justru sedang menyelidiknya Tui Hun Lo Jin dan Lem Knoong Hu Jin mati dengan sekujur badan hangus Itu bukan dibakar Melainkan terkena semacam ilmu pukulan yang mengandung api Siapa yang memiliki ilmu pukulan itu Gumam Yusuan Hiang Padahal Tui Hun Lo Jin dan Lem Knoong Hu Jin berkepandaian tinggi Tidak gampang membunuh mereka Berdua itu membuktikan bahwa kepandaian pembunuh itu sangat tinggi Ujar Tio Bun yang dan bertanya Apakah Bibi tahu mengenai pukulan itu sama sekali Tidak tahu Yusuan Hiang menggelengkan kepala Bun yang mungkin agak sulit menyelidiki pembunuh itu Aku yakin pembunuh itu pasti akan muncul Ujar Tio Bun yang oh ya Kakek Gou memberitahukan bahwa putra Paman Toan dan putri Paman Lem Knoong Telah diangkat murid oleh Tai Li Lo Jin Oh, kalau begitu sungguh beruntung putra Toan Wiyakia dan putri Lem Knoong de Leong itu ya Tio Bun yang mengangguk mereka memang beruntung di Bibi Suan Hiang Sudah berapa lama Tiong Nye Pei ini didirikan kurang lebih 7 tahun Bagaimana keadaannya sekarang apakah sudah maju pesat memang telah maju Yusuan Hiang tersenyum ketika baru berdiri Tiong Nye Pei ini cuma beranggotakan 20-an orang Tetapi kini sudah mencapai hampir 100 Dan setiap orang yang ingin bergabung jadi anggota Pasti diseleksi dan diselidiki asal-usulnya Oh, memangnya harus begitu Tapi Yusuan Hiang menggeleng-gelengkan kepala Belum lama ini telah terjadi sesuatu dalam Tiong Nye Pei Apa yang telah terjadi tanya Tio Bun yang heran Sudah belasan anggotaku mati secara aneh Itu membuatku tidak habis berpikir Yusuan Hiang menghela nafas panjang Mereka mati dalam tugas atau mati di markas ini Mati di markas, kalau begitu, ujar Tio Bun yang dengan kening berkerut Sudah pasti ada orang-orang tertentu menyusup di dalam Tiong Nye Pei Benar, Yusuan Hiang mengangguk Namun tiada seorang pun yang mencurigakan Tio Bun yang berpikir, sejenak kemudian membuka mulut sambil tersenyum Bibi Suan Hiang, aku bisa membantu dalam hal ini Oh Yusuan Hiang menatapnya seraya bertanya Betulkah engkau bisa membantu dalam hal ini ya, Tio Bun yang tersenyum Bagaimana caranya Yusuan Hiang tampak agak ragu Bibi harus mengumpulkan semua anggota Setelah itu Bibi akan mengetahuinya Jawab Tio Bun Yang dan tersenyum lagi Pasti ada kejutan nanti Baiklah Yusuan Hiang memandang Tan Juliang Paman, perintahkan semua anggota berkumpul di sini ya Ketua, Tan Juliang mengangguk Kemudiannya berkata kepada Cu Tiang Hem Tiang Hem, cepatlah perintahkan semua anggota berkumpul di sini ya Guru, Cu Tiang Hem segera melangkah pergi Tak lama kemudian ia telah balik dan memberi hormat kepada Yusuan Hiang seraya berkata Ketua, dalam waktu singkat semua anggota akan berkumpul di sini Terima kasih, sahut Yusuan Hiang sambil manggut-manggut Berselang sesaat, mulailah para anggota itu berkumpul di ruang itu Dan setelah semuanya berkumpul, Yusuan Hiang berkata Bun Yang, semua anggota telah berkumpul di sini Tio Bun Yang manggut-manggut Lalu berkata kepada monyet bulu putih Kau Heng, di antara para anggota itu terdapat orang jahat Engkau harus mencari orang jahat itu Monyet bulu putih mengangguk Kemudian melesat ke arah para anggota Tiong Nyepe itu Bun Yang, apakah kau Heng dapat diandalkan Tanya Yusuan Hiang sambil menetapnya Sementara Tan Juliang, Lim Chin An dan Cu Tiang Hem saling memandang Kelihatannya mereka ragu sekali terhadap monyet bulu putih Bibi Suan Hiang, sahut Tio Bun Yang sambil tersenyum Tentunya Bibi tahu Kau Heng memiliki naluri yang kuat sekali Benar, Yusuan Hiang manggut-manggut Mudah-mudahan kau Heng dapat mengetahui metu-metu itu Percayalah Kau Heng memiliki kemampuan itu Mendadak terjadi sedikit kekacauan pada para anggota Tiong Nyepe Ternyata monyet bulu putih itu menyeret dua orang kehadapan Tio Bun Yang Kedua orang itu tidak bisa bergerak Karena jalan darah mereka telah tertotok oleh monyet bulu putih Setelah berada di hadapan Tio Bun Yang Monyet bulu putih bercuit-cuit sambil menggerak-gerakan serasang tangannya MGMMM Tio Bun Yang manggut-manggut setelah itu berkata kepada Yusuan Hiang Mereka berdua adalah mata-mata Oh Yusuan Hiang mengerutkan kening Kita tidak punya bukti Kalau langsung menghukumnya Tentunya para anggota lain akan merasa tidak puas Betul Tapi bukankah Dibi boleh bertanya kepada mereka Sahut Tio Bun yang tidak ragu terhadap monyet bulu putih itu Kalian berdua bentak Yusuan Hiang Lebih baik kalian mengaku itu adalah monyet sialan Sembarangan menuduh kami sahut kedua orang itu Walau tidak bisa bergerak tapi mereka tetap bisa berbicara Tiang Hem tanya Yusuan Hiang Sudah berapa lama mereka berdua bergabung di sini Jadi anggota Tiongye P baru satu bulan Ketua Cu Tiang Hem memberitahukan Mereka berdua berasal dan mana dari ibu kota Siapa yang mengajak mereka bergabung di sini Mereka datang sendiri Nama mereka Lim Cih Song dan Li Bok Weng MGM MM Yusuan Hiang Manggut-Manggut Kemudian memandang kedua orang itu Jadi kalian masih tidak mau mengaku ketua Sahut Lim Cih Song Kami berdua telah bersumpah setia terhadap Tiongye P Bagaimana mungkin kami adalah matemat Tiongye P yang mengerutkan kening Dan memandang Tiongye P yang sambil menggeleng-gelengkan kepala P yang ujarnya Tiada bukti Maka tidak bisa menuduh mereka matemat Benar Tiongye P yang tersenyum Tapi aku dapat membuat mereka mengaku Oh Tiongye P yang kurang percaya Bagaimana caranya? Tentunya aku mempunyai care untuk membuat mereka mengaku Tio Bun Yang tersenyum lagi Kemudian menatap kedua orang itu dengan tajam Dan makin lama makin tajam Ternyata Tio Bun Yang mengerahkan ilmu penakiyuk iblis Kedua orang itu terus memandang Tio Bun Yang Berselang sesaat mereka mulai terpengaruh Sehingga membuat pikiran mereka tak terkendalikan Kalian berdua harus menjawab dengan jujur Ujar Tio Bun Yang dengan suara berwibawa Ya, kedua orang itu mengangguk Sebetulnya siapa kalian berdua? Jawablah dengan jujur Tio Bun Yang terus menatap mereka Kami berdua memang dan ibu kota Kami berdua adalah anggota Hiyati HWE Yang mengutus kami kemari adalah Gak Chong Heng Kepala para anggota Hiyati HWE Kenapa Gak Chong Heng mengutus kalian kemari Untuk membunuh para anggota Tiong Nye Pei secara diam-diam Agar para anggota Tiong Nye Pei saling mencurigai dan terpecah belah Kalian menjawab dengan jujur Kami menjawab dengan jujur Sahut Lin Chi Song dan menambahkan Semua anggota Hiyati HWE pasti mempunyai sebuah tanda merah Di lengan pelihatkan tanda itu ya Lin Chi Song dan Li Bok Weng mengangguk Lalu menyingkap lengan baju masing-masing memperlihatkan tanda merah Terima kasih Karena kalian berdua telah menjawab dengan jujur Tio Bun Yang tersenyum sambil menarik nafas dalam-dalam Membuyarkan ilmu penakiyuk iblis Seketika Lin Chi Song dan Li Bok Weng tersentak sadar Lalu memandang Yosuan Hiang seraya berkata Ketua, kami adalah anggota Tiong Nye Pei yang setia Harap ketua melepaskan kami Benarkah kahan berdua sangat setia terhadap Tiong Nye Pei? Tuju tanya Yosuan Hiang dingin benar Lin Chi Song dan Li Bok Weng mengangguk ahm dengus Yosuan Hiang Aku sudah tahu Kalian berdua adalah anggota Hiyati HWE Bukan, bukan Wajah mereka berdua tampak berubah Masih tidak mau mengaku mentak Yosuan Hiang Bukankah Gia Chong Heng yang mengutus kalian kemaribu? Bukan, kalian masih tidak mau mengaku Yosuan Hiang Tampak besar sekali Lebih baik kalian mengaku saja Mungkin aku akan mengampuni nyawa kalian ketua Kami memang bukan anggota Hiyati HWE Oh Yosuan Heng tertawa dingin Bukankah di lengan kalian terdapat sebuah tanda merah? Nah, tanda apa itu-itu? Itu adalah Kedua orang itu tergagap Ketua, ujar Tan Juliang Kalau mereka masih tidak mau mengaku Lebih baik kita siksa saja Ketua, sambung Lin Chin An Mereka memang harus disiksa Bagaimana kalau menyiksa mereka? Tanya Yosuan Hiang Lengan dan kaki mereka harus dipotong Sahut Lin Chin An dan menambahkan Sepasang mati mereka pun harus dicungkil keluar Kalian berani bentak Lin Chi Song tanpa sadar Ketua kami pasti kemari membasmi kalian Nah, engkau sudah mengakukan ujar Yosuan Hiang sambil tersenyum Haaah tanda seru Betapa terkejutnya Lin Chi Song Ia menghela nafas panjang saya berkata Tidak salah, kami memang anggota Hiati HWE yang diutus kemari Kami berdua telah berada di tangan kalian Silakan menghukum kami bagus Yosuan Hiang manggut-manggut Paman Lin, harus dengan care apa menghukum mereka? Sesuai dengan peraturan yang berlaku di sini Maka mereka harus dihukum dengan care menghutungkan sebelah lengan mereka Jawab Lin Chin An memberitahukan sungguh-sungguh Laksanakan Yosuan Hiang memberi perintah Ya, ketua, sahut Lin Chin An sambil mengangguk Tunggu ujar Tio Bun yang sambil tersenyum Tidak perlu dengan care itu, biar aku yang menghukum mereka Silakan sahut Tio Suhan Hiang Kau Heng, ujar Tio Bun Yang Musnahkan kepandayan mereka monyet bulu putih mengangguk Lalu bergerak cepat memusnahkan kepandayan kedua orang itu Ak-a-ah, ak-a-ah-ah, jerit Mereka, dengan mulut mengeluarkan darah Kau Heng, bebaskan totokan mereka ujar Tio Bun Yang lagi Monyet bulu putih menurut dan langsung membebaskan jalan darah mereka yang tertotok itu Lalu meloncat ke atas bahu Tio Bun Yang Giyok Xiao Xin Hiap mentak Lim Chih Song penuh dendam Tunggu pembalasan dari ketua kami Oh Tio Bun Yang tersenyum Jadi kalian masih ingin kembali ke markas Siatihawie? Ya, Lim Chih Song dan Li Bok Weng mengangguk Menurutku, Tio Bun Yang menatap mereka sambil melanjutkan Lebih baik kalian jangan kembali ke sana Kenapa mungkin ketua Hiati Hwe akan membunuh kalian? Itu, Lim Chih Song dan Li Bok Weng saling memandang dengan wajah muram Kini kepandayan mereka telah musnah Berarti sudah tiada gunanya bagi Hiati Hwe Maka kemungkinan besar ketua Hiati Hwe akan membunuh mereka Lebih baik kalian hidup tenang di tempat yang sepi Jangan kembali ke markas Siatihawie Baiklah Kami akan ke tempat yang sepi Ujar Lim Chih Song Terima kasih atas kemurahan hatimu Tidak membunuh kami Kalian berdua boleh pergi sekarang Ujar Tio Bun Yang sambil mengibaskan tangannya Agar mereka segera pergi Kedua orang tersebut segera meninggalkan ruang itu Seketika Tan Juliang, Lim Chin An dan Cu Tiang Hem memandang Tio Bun Yang dengan kagum Giyok Xiao Xin Hiap Apakah tadi engkau menggunakan ilmu hipnotis atau semacam ilmu sihir? Tanya Tan Juliang Bukan, Tio Bun Yang memberitahukan Itu adalah ilmu penakluk iblis Yang justru merupakan ilmu penangkal bagi ilmu hipnotis atau ilmu sihir lainnya Oh Tan Juliang manggut-manggut Giyok Xiao Xin Hiap Engkau memang hebat sekali tidak juga Tio Bun Yang merendah Bun Yang, ayahmu yang mengajar ilmu itu kepadamu Tanya Yosuan Hiang sambil memandangnya Ya, Tio Bun Yang mengangguk dan menambahkan Bahkan aku juga sudah mahir ilmu pengobatan Bukan main Yosuan Hiang menghela nafas panjang Padahal usiamu baru 17 Namun kepandayanmu itu sudah begitu tinggi Dan mahir ilmu pengobatan pula Kalau mau belajar dengan sungguh-sungguh Tentu akan mencapai kesuksesan Ujar Tio Bun Yang sambil tersenyum Tapi harus mempunyai bakat juga Sahut Yosuan Hiang dan tertawa Ketua, Ujar Tan Juliang mendadak Kita harus mengadakan pesta untuk menjamu Giyok Xiao Xin Hiap Benar, Yosuan Heng manggut-manggut Kita memang harus mengadakan pesta Bibi Suan Hiang, potong Tio Bun Yang cepat Itu tidak perlu, cukup kita bersulang bersama saja Bun Yang Bibi Suan Hiang Bun Yang tersenyum Jangan menghambur-hamburkan uang Karena Tiong Yepe sangat membutuhkan biaya Baiklah, Yosuan Hiang mengangguk Mari kita bersulang bersama saja Cu Tiang Him segera menyuruh beberapa orang Menyuguhkan arak wangi mereka Lalu bersulang bersama Dan monyet bulu putih juga ikut minum Beberapa hari kemudian Barulah Tio Bun Yang meninggalkan Markas Tiong Yepe Ia melanjutkan perjalanannya tanpa arah Namun mempunyai tujuan tertentu Yakni mencari jejak pembunuh Tui Hun Lo Jin dan Lem Kno Hujan Tio Bun Yang Terus melanjutkan perjalanan Dua hari kemudian ketika Tata melewati jalan yang sepi Mendadak ia melihat beberapa orang berpakaian merah Sedang mengurung sebuah kereta kuda Segeralah ia melesat ke sana Ternyata mereka adalah para anggota Hiati HWE Yang sedang berusaha membunuh orang yang ada di dalam kereta itu Berhenti bentak Tio Bun Yang Haah terkejutlah para anggota Hiati HWE itu Giyok Siow Sin Hiap Cepatlah kalian enyah bentak Tio Bun Yang lagi Giyok Siow Sin Hiap salah seorang dan mereka menatapnya Kenapa engkau selalu menentang kami Aku tidak menentang kalian Melainkan menentang kejahatan sahut Tio Bun Yang Ayoh, cepatlah kalian enyah dan sini Hektometer dengus orang itu lalu berseru Mari kita serang dia Para anggota Hiati HWE itu langsung menyerang Tio Bun Yang Sementara orang yang di dalam kereta memberanikan diri mengintip keluar Siapa yang berada di dalam kereta itu? Ternyata Tantai Jin bersama istri dan putrinya Tio Bun Yang bersiul panjang Badannya bergerak laksana kilat Kemudian hilang dan pandangan para Hiati HWE Eh, 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 mereka tercengang Kemana dia? Aku berada di belakang kalian sahut Tio Bun Yang sambil tersenyum Sekaligus mengeluarkan suling pualamnya Betapa terkejutnya para Hiati HWE itu Namun walau terkejut, mereka tetap menyerangnya Di saat bersamaan, Tio Bun Yang menggerakkan suling pualamnya Tampak suling pualam itu berkelebat ke sana kemari secepat kilat Dan seketika terdengar suara jeritan Para anggota Hiati HWE itu telah terkapar dengan mulut mengeluarkan darah segar Ternyata Tio Bun Yang menggunakan ilmu Giyok Siau Bit Siat Keng Kahi Ilmu suling kumala pemusnah kepandayan Mengeluarkan jurusan pangteliak, gunung runtuh bumi retak Aduh! Aduh! Para anggota Hiati HWE itu merintih-rintih Hektometer dengus Tio Bun Yang Aku tidak akan membunuh kalian Hanya memusnahkan kepandayan kalian saja Ayo, cepatlah kalian enyah dari sini Para anggota Hiati HWE itu berjalan pergi dengan sempoyongan Di saat bersamaan, Tan Taijin turun dan kereta Kemudian memberi hormat kepada Tio Bun Yang Terima kasih, Siau Hiap ucapnya Tidak usah mengucapkan terima kasih, Paman, Tio Bun Yang tersenyum Senyumannya itu membuat Tan Giyok Lan Yang baru turun dan kereta menjadi terpukau Mari ku perkenalkan ujar Tan Taijin sambil menunjuk Tan Giyok Lan Dia adalah putriku bernama Tan Giyok Lan Yang di dalam kereta adalah istriku, Nona Giyok Lan Tio Bun Yang segera memberi hormat Siau Hiap, Tan Giyok Lan balas memberi hormat dengan wajah kemerah-merahan Jangan memanggilku Nona, panggil saja namaku Hahaha Tantaijin tertawa oh ya, bolehkah kami tahu nama Siau Hiap namaku Tio Bun Yang? Ternyata Tio Siau Hiap Tantaijin manggut-manggut Engkau masih muda, tapi sudah berkepandayan tinggi Sungguh mengagumkan maaf, Paman Tio Bun Yang memandangnya seraya bertanya Sebetulnya siapa Paman? Kenapa pihak Hiati Hwe ingin membunuh Paman namaku Tan Tiam Song? Mantan pembesar di kota Kenciu, Tan Tiam Song memberitahukan sambil menghela nafas panjang dan melanjutkan Karena itu, pihak Hiati Hwe berusaha membunuhku, oh oh Tio Bun Yang manggut-manggut Ternyata Paman mantan pembesar yang jujur, adil dan bijaksana Tan Tiam Song menghela nafas lagi Aku telah mengundurkan diri dan jabatan, tapi Lutai kamu masih tidak mau melepaskan diriku Sekarang Paman mau kemana mau pulang ke kampung, kira-kira kapan akan sampai di sana mungkin sore ini Oh ya, Tio Siow Hiap mau kemana aku sedang mengembara, jadi tiada arah yang tetap Jawab Tio Bun Yang sambil tersenyum Kalau begitu, Tan Tiam Song menatapnya Bagaimana kalau Tio Siow Hiap ikut ke kampungku? Tio Bun Yang berpikir sejenak, lalu mengangguk Baiklah, terima kasih, Tio Siow Hiap ucap Tan Tiam Song Yang paling gembira adalah Tan Giyok Lan Wajahnya tampak berseri-seri Maklum Tio Bun Yang merupakan pemuda yang sangat tampan, gadis mana yang tidak akan tertarik padanya Mereka melanjutkan perjalanan bersama, namun Tio Bun Yang berlari cepat di sisi kereta kuda itu Ia tidak mau duduk di dalam kereta karena merasa tidak enak Kusir kereta itu kagum sekali, kemudian mendadak ia mencambuk kudanya agar berlari lebih cepat Kuda tersebut meringkik lalu berlari kencang sekali Kusir itu tertawa dalam hati karena yakin bahwa Tio Bun Yang pasti ketinggalan Ia menoleh ke belakang, dan seketika juga terbelalak Karena Tio Bun Yang masih tetap berlari cepat laksana kilat di sisi kereta itu bukan main kagumnya kusir tersebut Sementara Tan Tiam Song sekeluarga yang duduk di dalam kereta, juga mengintip keluar Mereka tahu kusir itu mencambuk kudanya agar berlari lebih kencang Namun Tio Bun Yang tetap berlari di sisi kereta, maka mereka semakin kagum Bukan main Tan Tiam Song menggeleng-gelengkan kepala Kepandaian pemuda itu masih jauh di atas kepandaian kedua gadis yang pernah menyelamatkan nyawaku ayah Dia masih begitu muda, tapi kenapa kepandaiannya sudah begitu tinggi tanya Tan Giyoklan Ayah mana tahu Lebih baik nanti engkau bertanya kepadanya Sahut Tan Tiam Song sambil tersenyum Pemuda itu ujar nyonyat Tan dengan suara rendah Sungguh tampan sekali, bahkan juga sopan, ramah dan halus gerak-geriknya Benar, Tan Tiam Song mengangguk Sulit ketemu pemuda lain yang seperti dia, rasanya senang sekali Ujar nyonyat Tan sambil melirik putrinya Apabila Giyoklan menjadi jodohnya, ibu, wajah Tan Giyoklan langsung memerah Namun bergerang dalam hati, karena ibunya mengatakan begitu Memang Tan Tiam Song mangguk-mangguk Tapi kelihatannya dia lebih muda dan Giyoklan Tidak jadi masalah, sahut nyonyat Tan Kita tidak bisa memaksa, bagaimana jodoh putri kita saja Ujar Tan Tiam Song sungguh-sungguh Mudah-mudahan dia tertarik kepada putri kita Kata nyonyat Tan sambil mengintip keluar Dilihatnya Tio Bun yang berlari di sisi kereta Sambil tersenyum-senyum Sama sekali tidak kelihatan lelah Bukan main ketika hari mulai sore Sampailah mereka di kampung yang dituju Kereta kuda itu berhenti di depan sebuah rumah yang cukup besar Tapi sederhana, dan Tio Bun yang juga berhenti Tan Tiam Song turun, disusul oleh nyonyat Tan dan putrinya Pada saat bersamaan, tampak beberapa orang berhambur keluar dari rumah itu Cuon besar, nyonya besar dan nona sudah pulang seru mereka gembira Paman, ujar Tio Bun yang Kini Paman telah sampai di rumah, maka aku mau mohon pamit Biar bagaimanapun Tio Siau Hiap harus mampir dulu sahut Tan Tiam Song mengaksa Tio Bun yang berpikir sejenak lalu mengangguk Baiklah, hahaha Tan Tiam Song tertawa gembira Tan Giyok Lan menarik nafas lega, sedangkan nyonyat Tan tersenyum-senyum sambil melirik putrinya Tan Tiam Song mengajak Tio Bun yang ke dalam Kemudian mereka duduk di ruang depan dan para pelayan segera menyuguhkan minuman Silakan minum, Tio Siau Hiap ucap Tan Tiam Song Terima kasih sahut Tio Bun yang lalu menghirup teh yang masih hangat sementara entah sudah berapa kali Tan Giyok Lan meliriknya Tapi Tio Bun yang tidak tahu sama sekali, membuat gadis itu agak kecewa Tio Siau Hiap, Paman, potong Tio Bun yang Jangan memanggilku Siau Hiap, lebih baik panggil namaku saja Baiklah, Tan Tiam Song manggut-manggut sambil tersenyum Oh ya, engkau berasal dari mana pulau Hang Hwang Tu, Tio Bun yang memberitahukan Pulau Hang Hwang Tu Tan Tiam Song saling memandang dengan istri dan putrinya Rasanya aku pernah dengar nama pulau itu, oh Tio Bun yang tercengang Aku ingat, ayah, ujar Tan Giyok Lan Bukankah kedua gadis itu datang dan pulau Hang Hwang Tu maksudmu Siang Koan Goat Nio dan Li Ailing tanya Tan Tiam Song Benar, Tan Giyok Lan mengangguk Li Ailing? Li Ailing gumam Tio Bun yang dengan kening berkerut-kerut Bun yang Tan Tiam Song menatapnya seraya bertanya Apakah engkau kenal mereka? Aku kenal Li Ailing, Tio Bun yang memberitahukan dia adikku Adikmu Tan Tiam Song terbelalak Tentunya bukan adik kandung kan benar Tapi kami boleh dikatakan kakak beradik kandung Tio Bun yang tersenyum Dia putri bibiku Oh Oh Tan Tiam Song manggut-manggut putri adik Atau kakak ayahmu Kakak ayahku Jawab Tio Bun yang dan bertanya Dimana paman bertemu mereka di kota Tengciu Tan Tiam Song memberitahukan Pada hari itu aku sedang merayakan ulang tahunku Jadi mereka berdua yang menyelamatkan paman Tanya Tio Bun yang girang Betul Tan Tiam Song renangguk Oh yang mendadak nyonya tan menatapnya Engkau kenal Siang Kuan Goat Nio itu aku tidak kenal Tio Bun yang menggelengkan kepala Julukannya adalah Kim Siaw Sian Chu Tan Tiam Song memberitahukan Engkau kenalkan Kim Siaw Sian Chu Tio Bun yang menggelengkan kepala lagi Aku memang tidak kenal dia bersama Li Ailing Kenapa engkau tidak kenal Tan Tiam Song heran Justru membingungkan sahut Tio Bun yang Karena aku tidak menyangka adik Ailing datang di Tio Goan Bahkan bersama gadis lain yang bernama Siang Kuan Goat Nio Tio Siaw Hiap Tan Gio Kuan memandangnya Engkau dan Li Ailing dibesarkan di pulau Hang Hwang Chu betul Tio Bun yang mengangguk Oh ya, jangan memanggilku Tio Siaw Hiap Panggil saja namaku baiklah Tan Gio Kuan tersenyum Bun yang Tan Tiam Song memandangnya sambil tertawa-tawa Berapa usiamu sekarang? 17 Usia putriku sudah? 20 Engkau memanggil dia kakak Dia memanggilmu adik Bagaimana Bun yang Tan Tiam Song menatapnya? Engkau masih muda Tapi kepandainmu sudah begitu tinggi Karena itu, aku ingin mengajukan sebuah permintaan Tapi entah dikabulkan atau tidak permintaan Apa tanya Tio Bun yang Permintaanku, yakni mengajar putriku ilmu silat Tan Tiam Song memberitahukan Ha'ah mulut Tio Bun yang ternganga lebar Ia tidak menyangka kalau Tan Tiam Song akan mengajukan permintaan tersebut Adik Bun yang Tanya Tan Gio Kuan Engkau tidak sudi mengawalkan permintaan ayahku Bukan tidak sudi Melainkan, apa tidak gampang belajar ilmu silat Lagipula aku tidak bisa lama-lama di sini Sebab harus Meneruskan perjalanan Bun yang Ujar Tan Tiam Song mendesaknya Jangan mengecewakan kami Ajarlah putriku ilmu silat itu Akhirnya Tio Bun yang mengangguk Baiklah terima kasih Bun yang ucap Tan Tiam Song Sambil tertawa gelap Terima kasih Adik Bun yang wajah Tan Gio Kuan berseri-seri Sebab mempunyai banyak kesempatan untuk mendekati pemuda itu Keesokan harinya Mulailah Tio Bun yang mengajar Tan Gio Kuan Ker-ker bertatih luokang Itu adalah ker berlatih Panyokhan Tian Xin Kang Setelah gadis itu mengerti Barulah Tio Bun yang mengajarkan Hang Hwang Kiam Hoat Ilmu pedang burung Phoenix Kemudian ia pun mengajarnya Kiu Kiong Santian P.O. Ilmu langkah kilat Kakak Gio Klan Engkau harus terus berlatih luokang Ujar Tio Bun yang dan menambahkan Ilmu pedang Hang Hwang Kiam Hoat adalah ilmu pedang andalan bibiku Maka engkau harus tekun berlatih Ya, Tan Gio Klan mengangguk Apabila engkau tidak sanggup melawan orang yang berkepandaian lebih tinggi darimu Pergunakanlah Kiu Kiong Santian P.O. untuk meloloskan diri pesan Tio Bun yang Ya, Tan Gio Klan mengangguk lagi Setelah gadis itu berhasil menguasai semua ilmu itu Tio Bun yang memohon pamit Sudah barang tentu membuat Tan Gio Klan menangis sedih Berat rasanya berpisah dengan pemuda itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!